Halo semua, selamat datang di channel youtube kami, Dahba Review. Pada video kali ini, kami akan menganboxing dan mereview salah satu produk tripod dari Takara, yaitu Takara Artemis 234. Tripod ini cukup laris di pasaran, karena Takara Artemis 234 ini sudah dibekali dengan with head di harga yang cukup terjangkau, yaitu di kisaran 250 ribuan, waktu itu saya beli di harga 251 ribu ya, untuk link pembeliannya nanti kami akan taruh di kolom deskripsi video, untuk boxnya seperti ini, listnya ada spesifikasinya, tripod ini sudah terintegrasi dengan holder HP bawaan, jadi holder HPnya sudah menyatu ya dengan tripodnya, tripod ini mempunyai 4 bagian, tinggi maksimalnya adalah 1520 mm, atau 1,52 meter, panjang terlipatnya 500 mm, untuk berat tripodnya sendiri adalah 1240 gram, atau 1,24 kilogram ya, dan untuk beban maksimal yang dapat ditopang adalah 3 kilogram, oke langsung saja kita buka, untuk melihat seperti apa isi di dalamnya, nah di dalam box, disini kita mendapatkan tas untuk meletakkan tripodnya, jadi ketika kita bawa kemana-mana lebih mudah ya, selamat menikmati, nah di dalam paket pembelian, disini kita mendapatkan unit reportnya, lalu selain dibekali dengan holder HP yang sudah terintegrasi, disini kita mendapatkan holder HP lagi, untuk material yang digunakan tripod ini tergolong kokoh ya, kita coba lihat mulai dari bawah, nah di bagian ujung kaki-kaki tripod ini terbuat dari karet, mungkin supaya tidak gampang kegeser ketika di lantai, dan juga tumbuhannya ini bisa kita putar untuk menyesuaikan kondisi permukaannya, kemudian di setiap kaki, disini terdapat 3 tuas pengunci ketinggian, nah disini kita bisa tinggikan, caranya kita tinggal buka saja tuas penguncinya ini, nah disini kita bisa mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, kita buka di ketiga kaki, kita tarik, lalu jangan lupa kita kunci kembali, nah bila ingin ditinggikan lagi, disini kita buka tuas pengunci yang kedua, kita kunci kembali, nah bila ingin ditinggikan lagi, disini kita buka tuas pengunci yang paling bawah, nah seperti ini untuk ketinggian maksimal dari kaki-kakinya, disini kita bisa atur lebarnya juga, caranya kalian bisa kendorkan terlebih dahulu di bagian ini, lalu kalian bisa atur lebarnya sesuai kebutuhan, nah bila sudah kita kencangkan kembali, kemudian di bagian bawah tengah grip potnya ini, ada gantungan untuk pemberat, supaya lebih kokoh, stabil, dan tidak kuyang, jika semisal terkena angin, kalian bisa menggunakan tas atau apa, tripod ini dilengkapi dengan dua buah water pass, yang terletak di atas kaki, yang berfungsi untuk mengetahui kerataan permukaan, dan yang satunya di bagian head, yang berfungsi untuk mengetahui horizon kamera sudah pas atau belum, pada bagian kepala tripod ini masih bisa kita tinggikan, caranya kita kendorkan dulu penguncinya di sebelah sini, lalu kita bisa putar searah jarum jam untuk meninggikannya, nah untuk ketinggian maksimalnya segini ya, apabila sudah kita kencangkan kembali, supaya headnya ini tidak turun sendiri, di bagian headnya ini ada pegangan, yang bisa kita gunakan untuk mengatur posisi arah perekaman kamera, dan juga pergerakan kamera ya, apabila hanya ingin merekam ke satu arah saja, di sini kita bisa kunci, supaya tidak bergerak, nah dengan adanya fluid head pada tripod ini, ketika kita gerakan, seperti ada penahannya ya, sehingga membuat pergerakan kamera bisa lebih halus, untuk contoh hasil perekaman videonya, kira-kira seperti ini, kemudian di sini ada tuas freelock, yang berfungsi untuk melepas plat, dan juga holder HP yang sudah terintegrasi pada tripod ini, nah pada bagian plat ini, terdapat skrup berukuran 1.4 inch, yang bisa kita gunakan untuk meletakkan kamera, holder HP, dan sebagainya, nah menariknya pada plat ini, diatasnya dilapisi dengan karet, sehingga lebih aman ya, untuk perangkat yang kita gunakan, agar tidak gampang lecet, kemudian tripod ini sudah dilengkapi dengan holder HP bawaan, cara menggunakannya juga sangatlah mudah, kita tarik dulu freelocknya ini, nah di sini kita keluarkan holder HPnya, nah selanjutnya kita tinggal masukkan HPnya dari samping, yang ada celahnya ini, seperti ini penampakannya, di sini sudah siap kita gunakan, nah selain bisa kita gunakan untuk merekam dalam posisi landscape, dengan tripod ini kita juga bisa mengubah posisi HP menjadi portrait, atau tegak, caranya kita kendorkan dulu tuas penguncinya ini, lalu kita angkat seperti ini, selanjutnya kita bisa kencangkan, nah maka saat ini kita sudah bisa merekam dalam posisi portrait ya, kemudian di sini kita akan coba menggunakan holder HP tambahan, yang juga diberikan di dalam paket pembelian, nah di sini kita kembalikan dulu ke posisi semula, lalu di sini kita pasangkan holder HP, ke bagian skrup 1.4 inch yang ada pada plate ini, selanjutnya kita akan menggunakan holder HP, kita ulir sampai kencang, apabila sudah kencang, setelah itu kita pasangkan plate ke tripod, caranya kita tarik tuas frelocknya ini, lalu kita pasangkan seperti ini, nah sudah jadi ya, di sini kita tinggal jepitkan saja HPnya, dan apabila ingin dibuat portret, caranya seperti tadi ya, di sini kita angkat, lalu teman-teman bisa kunci, kesimpulannya, menurut saya tripod Takara Artemis 234 ini, cocok untuk pemula, yang baru belajar videografi, ataupun konten kreator, misal youtuber, yang baru merintis, dan mengembangkan channel youtube-nya, kualitas dari tripod ini sudah tergolong baik, dan fitur yang dibawah sendiri sudah sangat cukup ya, untuk produksi konten-konten, tapi balik lagi, mengingat tripod ini termasuk entry level, dan harganya juga relatif murah, di kisaran 200 ribuan, tentu dari segi build quality, tidak sebagus dengan tripod-tipod, kelas profesional yang ada di atasnya, oke seperti itu ya, review mengenai tripod Takara Artemis 234, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video kami selanjutnya,